Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju mereka Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal Tidak akan pernah lepas dari godaannya Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Banyak manusia berpikir Jika demikian jahat Iblis tersebut Mengapa Allah tidak membinasakannya saja Tapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman AS memohon kepada Allah untuk menangkap Iblis dan memenjarakannya Nabi berharap ketiadaan Iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa Namun apa yang terjadi setelahnya Membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa Iblis dan syaitan Berikut ulasannya Kisah ini dipetik dari buku kisah-kisah Allah Karya Ahmad Mirkhalab Jadeh dan Qasim Mirkhalab Jadeh Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman AS memiliki kekuatan penuh menundukan kalangan manusia, jin dan hewan Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjaannya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan Pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan mewah Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut Ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rejeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasak 4.000 untak, 5.000 sapi, dan 6.000 kamping Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Agar diperbolehkan memenjarakan Iblis Ya Allah, engkau telah menundukan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan Iblis, merantai serta mengikatnya Sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksyiat lagi Namun permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh sang pencipta Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman Bahwa tidak ada baiknya jika Iblis ditangkap atau dibinasakan wahai Sulaiman Tidak ada baiknya jika Iblis ditangkap Nabi Sulaiman tetap memohon Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya Allah berfirman Jika Iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan Nabi Sulaiman berkata Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap Iblis dan memenjarakannya Keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk perjualan tas ke pasar Namun sesampainya di pasar ada hal yang tidak biasanya terjadi Pasar tersebut kosong tanpa penghuni Semua pedagang menutup dagangan mereka Pekerjanya lalu memberitahu hal itu kepada Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman AS bertanya Apa yang telah terjadi? Pekerja menjawab Kami tidak tahu Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja Pada hari berikutnya Anak buah Nabi kembali ke pasar untuk perjualan tas Namun hal yang sama kembali terjadi Pasar kosong dan tidak berpenghuni Ternyata setelah dicari tahu Manusia lebih banyak memilih menutup pasar Mereka pergi ke masjid Dan menuju kuburan untuk mengingat kematian Menangis dan meratap Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat Tanpa memperdulikan lagi kehidupan di dunia Hal ini tentu membuat Sang Nabi keheranan Apa yang sedang terjadi pikirnya? Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah perihal ini Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman Wahai Sulaiman Engkau telah menangkap iblis itu Sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu Bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya Dan benar saja Esokan harinya pasar kembali ramai Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia Untuk makan dan memenuhi kebutuhannya Sahabat yang beriman Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun Karena Allah lah yang maha tahu apa yang dia ciptakan Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia Dalam Al-Quran Surat Al-A'rob ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia Setan tidak hanya sebatas memujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat Tidak heran, jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibn Mas'ud R.A Beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh Maka Rasulullah SAW bersabda Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual Bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra Maka kencingnya juga tidak bisa diindra Warnanya tidak nampak Basahnya tidak terasa Baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah Apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan Pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri Demikian juga jika dikencingi oleh setan Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melalapkan kita hingga matahari meninggi Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh Sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan menirikan sholat subuh Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah SWT Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas Maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar Sahabat yang beriman Semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitat lalatullah Semoga bermanfaat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illa Allah Wallahu akbar Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah